Karena gaya hidupnya terlalu jauh lebih tinggi daripada pendapatannya mungkin Jadi kadang gue ngerasa, ngapain sih gue beli sepatu yang sama? Eh, save your money, man Oh, nice Empat-lima tahun terakhir nih, Vin Dunia sneakers di Indonesia Grafik naik Grafik naik Ada reseller Ada bazar Ada orang yang bikin eventnya Ada bazar dan lain-lain Cuma bisa dihitung dengan jari Pebisnis yang fokus di bidang itu Ini salah satunya nih My man Adrian Our Daily Dose Itu Sempat wajib Sempat wajib Our Daily Dose Piero Specs Dan Fisik 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 Sport atau Fisik Football Coba lu ceritain lu Fisi misinya apa sih sebenarnya Bisa mulai bisnis itu gitu Fisi misi Untuk Our Daily Dose nih Iya Waktu itu sih emang Gue emang dari Gue emang dari kecil tuh Koleksi snickers Dari gue SD Dari lu SD Oke Dan Memang Waktu gue SMA atau kuliah Gue selalu Berpikiran Gue pengen Punya toko sepatu suatu hari Gitu Usaha Usaha ya gitu Tapi gue sempet kerja advertising juga sebentar Oke Itu kuliah dimana dulu Gue kuliah di SF San Francisco San Francisco Golden State dong Golden State BR ya BR ya Terus Setelah gak lama Gue kan Gue dipanggil Untuk bantuin perusahaan keluarga Emang keluarga gue di bidang sepatu sih kebetulan Jadi waktu itu gue bantuin Gue kerja di Piero Cukup lama sih Itu bisa dibilang mungkin Awal-awal karir gue di Ngedalemin Bisnis sepatu lah Industri sepatu Yang kantornya di kelapa gading itu kan Kantornya di kelapa gading Oh lu tau sih Pernah kesitu gue sama Renda Oh sama Renda Fotoshoot buat pemain-pemain IBL IBL ya Iya Dimas Mahari Berarti kita pernah ketemu dong Pernah ketemu sepertinya Harusnya iya Bukan di dunia malam kan Bukan Kalau di dunia malam jangan panggil gue Gak susah ngeliatnya Gak susah ngeliatnya Gak gelap Gak gelap Oke start dari Piero Ya udah Udah Akhirnya gue sampe, aduh gue udah ga usah koleksi lagi lah, ribet banget belinya ngirim kesini atau nitip temen, nunggu temen pulang dari luar gitu kan Terus gue kebetulan kenalan sama orang-orang Nike, orang Adidas, gue tanya, kenapa sih koleksi di Indonesia ga seperti di luar, kenapa beda? Akhirnya gue ngerti kenapa beda, karena memang.. Coba dijelasin nih, gue kenapa juga nih, karena itu pertanyaan besar nih Karena waktu itu, market Indonesia dibanding market leading cities lainnya itu jauh Contoh paling tidak Singapura kali ya Jaman itu jauh sekali, terus.. Jadi memang mereka, koleksi-koleksi mereka itu sangat organize, ada tieringnya, ada levelnya Jadi, ada yang untuk global cities only, misalnya untuk London, Milan, Tokyo, LA gitu Kayak gitu-gitu, even.. Waktu itu China pun belum tentu dapet Oke.. Terus.. Baru tau gue nih.. Makanya barang yang.. Itu di-share data aja sama mereka ya? Ya.. Dibilangin lah.. Oh.. Dibilangin ya.. Terus.. Ya.. Akhirnya ngerti, terus habis itu bilang, ya karena di Indonesia juga belum ada pemain yang fokus di situ Makanya kategori itu selalu kecil Gitu.. Oke.. Betul sih, 2009 belum tuh Ya.. Terus.. Waktu itu sebenarnya.. Sebelum ODD itu, gue pernah buka toko namanya Kicks Tau gue.. Di Keman X-nya 3 Oh.. Ya.. Lagi cari lokasi baru Lagi cari lokasi baru Di bawah P. John Seven kan? Kenapa? Di bawah P. John Seven kan? Ya di bawah P. John Seven Oh iya.. Jadi itu sebenarnya.. Itu kalau nggak salah tahun 2013 Gua rencanakan ide itu Itu ada dengan salah satu partner gua Gua bilang, oke kita.. Kita pitch ya ke Nike Ke brand-brand lain Adidas, Pumas, New Balance, segala macam Converse Kita jelasin nih konsepnya seperti ini Terus.. Waktu itu mereka open sih Jadi waktu itu mereka kasih kita beli melalui salah satu distributor mereka lah Di Indonesia Karena kita.. Mereka belum bisa bikin account baru Iya.. Kemudian.. Waktu itu.. Sama.. Barang yang ditawarkan Menurut gua.. Aduh.. Barangnya.. Kasian banget nih.. Jelek-jelek.. Kurang.. Jadi waktu itu dicampur Kicks itu dicampur Resale sama retail Oke.. Jadi ada sepatu yang orang mau nitip Consignment ya.. Kita nyari sendiri Campur sama Nike yang available Atau Adidas yang available di Indonesia Oke.. Jadi campur Waktu itu gua inget banget Kita pertama.. Release.. Fomposite Gold Sama Air Rift Disitu sih gua.. Indonesia kasian banget ya Fomposite Gold sama Air Rift tuh.. Wah banget waktu itu.. 2014 Iya.. Tapi waktu itu antri Antri? Iya itu antri pertama tuh di toko kita Kita seneng banget Antri.. Terus.. Karena bukan di me.. Antrinya jauh lebih enak sebenernya kan Oh iya betul Mereka duduk apa.. Bebas.. Seneng-seneng ya Terus.. Abis itu.. Nah mulai tuh.. Bagus kan.. Jadi event penjualan yang.. Sepatu-sepatu yang GR Itu juga bagus Karena waktu itu.. Mungkin kita salah satu.. Waktu itu juga jamannya pas lagi.. Naik Mulai baru-baru naik Terus kita salah satu.. Yang punya toko Reseller yang punya toko Kebanyakan reseller kan semuanya instagram Iya betul Waktu itu kita punya toko gitu Iya 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 Betul Dan waktu itu event.. Orang-orang dari luar negeri pun suka nge-DM Kan kalau orang.. Orang Perancis.. Orang London.. Orang mana.. Kan orang kalau mereka suka Kalau traveling pasti cari.. Iya.. Jadi waktu itu.. Lumayan kicks.. Responnya bagus Terus.. Nggak lama.. Kita juga salah satu.. Yang pertama rilis.. Yeezy 350 Turtle Dove.. Di Indonesia.. Yang pertama.. Yang pertama.. Yang pertama.. Oke.. Jadi waktu itu kita sama goods.. Gitu.. 2015 ya.. 2015 ya.. 2015 ya.. Ya.. Waktu itu gua.. Pas lagi.. Orang Adidas dari globalnya disini.. Tapi.. Gua paksa.. Lu harus liat.. Presentasi gua.. Lu harus liat toko gua.. Itu masih kicks tapi kan? Masih kicks.. Akhirnya.. Akhirnya jadi.. Akhirnya dapet.. Lu berhasil.. Meyakinkan ga ya? Gua berhasil boomin dia lah.. Strategi.. Sebuah taktiki.. Ting.. Cuman 10 pairs.. Oke.. 10 atau 20 lu lupa gua.. Tapi yang antri.. Wah gila.. Iya pastinya.. Banyak banget.. Pastinya.. Ya terus.. Ga lama.. Kita di.. Kita di challenge.. Wah ini kayaknya bagus.. Lu harus expand.. Kalo udah.. Kalo udah kerja sama brand gitu.. Ya.. The other side itulah.. You have to show performance.. You have to show numbers kan.. Iya.. Ya.. Terus.. Ada progress gitu ya.. Harus expand ya.. Udah kita bikin strategi.. Pada saat itu.. Partner gua yang di kicks.. Ga mau.. Ga mau.. Ga mau ikut.. Karena.. Harus besar strateginya gitu.. Oke.. Oke.. Dia pengen.. Ya.. Single shop aja.. Jadi waktu itu gua harus.. Ya udah kita bikin plan.. Bikin berapa toko.. Budgetnya berapa.. Segala macem.. Kemudian.. Harus cari investor lah.. Oke.. Cari investor ya.. Kalo orang bilang cari investor pertama.. Kalo orang tua dulu.. Kalo.. Paling dekat.. Jadi kalo.. Kalo.. Kalo utang.. Ga bayar.. Ga papa.. Gitu lah.. Oh.. Prinsipnya gitu.. Kalo.. Kalo ke bank kan lo dikejar.. Ya.. Kalo orang tua kan ga mumpi.. Kalo bukan ke investor lain kan.. Gitu.. Ya udah.. Oke.. Ya udah.. Jadi waktu begitu.. Terus.. Kita bikin timnya.. Kita bikin timnya.. Itu tahun 2015.. Kalo gak salah.. Odidi itu pertama.. Ya.. Kita mulai dari situ.. Sebenernya waktu pertama-tama juga.. Berat sih kita waktu itu.. Toko pertama kalo gak salah di.. Di mana? Gua sempet dateng kan di.. Central Park.. Bukan.. Central Park tuh.. Di Neo Soho.. Di Soho.. Itu udah tutup tokonya tahun lalu.. Udah tutup.. Tapi pas opening gua dateng maksudnya.. Jadi.. Oh iya.. Yang.. Yang ruffle.. Ruffle.. Berat ya.. Iya.. Ruffle berat betul.. Terus.. Pokoknya.. Toko.. 3.. 2 atau 3 toko pertama kita tuh udah gak ada.. Udah tutup sekarang.. Udah tutup.. Di Bandung udah tutup.. Di Bali udah tutup.. Tapi di Bali kita buka lagi.. Di beach walk.. Iya.. Kemarin gua.. Kesana tuh.. Sampai sekarang.. Nah.. Emang bener-bener.. Dapet momentumnya waktu buka di Nine City sih.. Iya.. Karena buka di mall yang.. Rame kan.. Iya.. Waktu dulu.. Kita propose.. Konsep ODD itu.. Mall gak ada yang mau.. Oh.. Adidas.. Iya.. Gua udah ada Nike Store.. Gua udah ada Adidas Store.. Gua udah ada Planet Sports.. Gua gak perlu.. Toko lagi yang jual.. Brand-brand ini.. Gitu.. Kita jelasin pun.. Ini Nike Sportswear.. Ini Adidas Originals.. Nanti ada release ini.. Ada release itu.. Ini fashionnya.. Gak ngerti.. Gak ngerti.. Oke.. Ya udah hype nya dapet lah.. Ada event.. Kita launching Ramex Flyknit.. Launching Adidas ini.. Dan lain-lain.. Terus gak lama.. Beberapa toko lain Jakarta buka.. Nah.. Baru tuh.. Mall-mall nya.. Buka dong.. Iya.. Kan udah liat satu.. Iya.. Gitu.. Ya.. Gitu.. Sekarang.. ODD ada 14.. Ada 14.. 14 toko.. Di Bitor Exchains ada ya.. Bitor Exchains ada.. Banyak-banyaknya masih Jakarta ya.. Kebanyakan Jakarta.. Semua Jabodetabek.. Sama.. Surabaya 3.. Bali 1.. Oke.. Bali 1.. Sebenernya banyak.. Store Snickers serupa lah.. Ya mulai-mulai.. Walaupun lu lebih dulu gitu.. Menurut lu apa sih bedanya? Bedanya.. Kita berani mati aja.. Hahaha.. Berani matinya dari siapa nih? Buka terus sama jualannya yang kenceng.. Jadi.. Oke.. Konsisten sih memang sih.. Ya.. Sama.. Waktu.. Ya.. Mungkin salah satunya.. Karena kita juga yang.. Salah satu yang pertama itu keuntungan lah.. Terus.. Memang waktu kita propose.. Karena kita yang pertama dan.. Waktu kita propose.. Gue udah.. Insist bahwa ini harus jadi.. Top levelnya di Indonesia.. Gitu.. Jadi.. Terus kita.. Kebetulan.. Performancenya juga oke.. Jadi brand tetap.. Support.. Makanya.. Kalau yang.. Yang lain-lain buka.. Itu diposisikan.. Sedikit di bawah.. Jadi rilis-rilisnya belum tentu sama.. Belum tentu sama.. Ya.. Belum tentu sama.. Sebenernya gue sempet tanya ke lu sih.. Kenapa gue suka Odidi? Gue punya alasan.. Kenapa tuh? Gue tuh suka warna putih.. Dan gue banyak.. Sepatunya putih? Ya.. Dan gue cukup melihat itu.. Odidi.. Banyak.. Berbeda dengan toko lain.. Iya.. Lo.. Ada alasan tersendiri gak? Ada.. Nah itu kebetulan kan.. Waktu.. Tim kita yang.. Yang nyeleksi produk.. Kan.. Gue dari awal.. Sampai sekarang pun.. Masih sangat involved ya.. Milih produk.. Cuman waktu itu.. Ya memang tim.. Kita juga belum ngerti.. Sneakers.. Atau belum ngerti.. Apa.. Sport shoes yang buat fashion segala.. Iya.. Jadi.. Cenderung pasti putih.. Aduh.. Nanti cepet kotor.. Belinya.. Kita stocknya sedikit aja.. Nah putih.. Dulu pertimbangannya itu ya.. Ya.. Putih lebih gak laku.. Tapi.. Karena gue merasa kita harus coba.. Dan gue merasa putih tuh.. Color yang popular kan.. Di culture ini gitu ya.. Betul.. Tuan all white segala macem.. Itu.. Ya.. Jadi kita harus.. Kita harus coba.. Semualah gitu.. Sekarang.. Masuk ke.. Streetwear.. Oh iya.. Kalau gue liat juga.. Apa ya.. Maksudnya kan ODD udah beda secara tampilan juga ya.. Maksudnya kan.. Ehm.. Pendapat gue pribadi.. Gue masuk Nike.. Gue masuk Adidas.. Beda feelingnya.. Mendingan masuk ODD sekalian.. Jadi kayak jadi satu gitu loh.. Mendingan sekali bersini.. Kayak sama aja.. Dan.. Uniknya juga.. Karena ada brand lokal yang masuk.. Yang.. Yang gak semua toko.. Ngisi.. Space mereka dengan brand lokal.. Meskipun belum banyak ya.. Apa.. Konsepnya.. Sedangkan kan itu kan sebenernya jual Nike kan dari luar tuh.. Iya.. Adidas juga dari luar.. Kenapa ada.. Gue pengen tau sih kenapa ada brand lokal yang masuk.. Ya.. Apa konsepnya.. Sebenernya sih dari.. Kalau dari awal.. Memang kita.. Kita open.. Gak.. Gak harus internasional.. Gak harus lokal juga.. Gak harus lokal juga.. Ya.. Tapi sesuatu yang kita rasa.. Align dengan.. Lifestyle kita.. Dengan.. Dengan segmentnya ODD.. Ehm.. Kita pasti.. Apa.. Kita pasti explore.. Dan kalau cocok.. Masuk gitu kan.. Sebenernya brand lokal yang ada di kita sekarang.. Gak terlalu banyak.. Ehm.. Ehm.. Malah mostly.. Kayak cleaners gitu kan.. Oh iya.. Umbre.. Tali sepatu.. Dan.. Kalau clothing.. Yang lokal cuman H-less Galaxy sebenernya.. Iya.. Cuman H-less Galaxy.. Itu cukup menyitap perhatianmu kak.. Gak.. Apa ini bisa ya.. Kenapa kita belum kenapa ya.. Belum kenapa ya.. Belum kenapa.. Belum kenapa.. Tuh.. Terus.. Dan memang.. Kita.. Belum fokus banyak di apparel sih.. Masih.. Dan.. Sekarang udah mulai belajar.. Udah mulai.. Jadi mungkin baru 2 tahun ini mulai.. Agak.. Fokus lah.. Mulai ngulik ya.. Mulai ngulik.. Mulai kurasi juga.. Kayak dulu display apparelnya pasti masih berantakan.. Di toko-toko yang baru.. Displaynya udah lebih baik.. Tapi akan.. Ada kemungkinan juga kah.. Nambah.. Brand-brand lain.. Masuk disitu.. Ada.. Pasti ada.. Pasti ada.. Kita nanya nih sebenernya.. Buat kita nih.. Itu propose sebenernya.. Semua strategi.. Tinggal.. Beli 2 botol aja.. Wah.. Aduh.. Semua syarat.. Ini di gojekin bisa sih sebenernya.. Semua syarat.. Semua syarat.. 3 botol.. Collab.. Oh.. Di Urbain.. Gimana dong.. Kita mungkin ya nih.. Kolaborasi.. Karena Urbain juga terserang lagi nyari collab-collab di tahun ini.. Yang bisa cross market sih.. Ya.. Jadi gak harus streetwear.. Bisa toko juga.. Sebenernya.. Sebenernya kerennya disini gue jawab gak mungkin.. Terus tiba-tiba kita launch.. Wah.. Iya.. Jadi nanti dikatanya kasih yang gue gak mungkin gitu.. Iya.. Bisa juga.. Bisa juga.. Oke.. Oke.. Sekarang.. Tapi.. Mungkin ko.. Urbain tuh udah di radar.. Gue.. Bahkan dari jaman.. Gue kerja di Piero.. Gue jadi gak enak nih.. Bisa aja.. Menurut gue keren.. Gue pengen gojek dulu.. Jack.. Kenapa coba ya.. Boleh.. Boleh.. Sekarang.. Pendapat lo mengenai.. Karena.. Urbain yang.. Konsisten ya.. Lo represent apa tuh konsisten.. Terus.. Ya.. Gue juga.. Dulu ngikutinnya kan hip hop rap.. Gitu gitu.. Terus.. Urbain.. Something from Jakarta.. Ini.. Appeal nih.. Appealing banget ke.. Crowd ini.. Terus.. Sampai sekarang pun lo orang belum berubah.. Kiblatnya lah.. Gitu loh.. Terus.. Yang bawah juga.. Kena.. Level atas pake juga keren.. Iya.. Jadi itu.. Menurut gue sih.. Menurut gue sih.. Oke.. Menurut gue sih oke.. Gitu.. Meskipun.. Meskipun ada di Jacklot.. Tapi bisa juga ada di mall.. Gitu kan.. Di Jakarta Snickers D gue.. Ada.. Kabut.. Iya.. Tapi memang.. Coba.. Pandangan gue tentang.. Kaos sih.. Karena menurut gue ya.. Memang.. Lo keren karena.. Lo keren.. Bukan karena.. Pakaian lo mahal sebenarnya ya.. Iya.. Dan.. Apa ya.. Dan display mempengaruhi sih.. Iya.. Karena kan kalau di Jacklot.. Ya begitu kan.. Kualitas.. Kalau gue sih bisa saingin.. Iya.. Sepede itu.. Kita bisa saingin kualitas yang lain.. Sebenernya.. Itu juga.. Kadang jadi dilema gue sih.. Eh.. Kadang orang bilang.. Kok.. Lo gak jual kaos Off-White sih.. Kok lo gak jual kaos Heron Preston sih.. Nah.. Itu kenapa alasan itu? Eh.. Gak.. Mungkin gue udah tua kali ya.. Jadi.. Gak.. Gak.. Gue.. Apa sih yang mau beli kaos.. 5 juta.. Gitu loh.. Itu sepaham sebenernya sih.. Itu sepaham sih.. Iya kan.. Gue.. Gue masih ada.. Panggilan di gue.. Untuk ngajarin anak-anak nih.. Eh.. Save your money man.. Ah.. Ini t-shirt gitu.. Oke.. Lu beli H plus aja lah.. 300 ribu.. Gitu kan.. Ehm.. Tapi kalau misalnya brand kayak.. Billionaire Boys Club.. Kita ada Billionaire Boys Club.. Iya.. Itu something yang.. We grew up with.. Iya.. Dan sampai sekarang harganya.. Still 80 bucks to 100 bucks.. Yang.. Bukan yang overpricing itu.. Iya.. Gue masih sangat suka sih brand itu.. Iya.. Gitu.. Terus.. Brand apa lagi ya.. Ada-ada dipakai Pharrell sih.. Iya.. Pharrell dari dulu sih.. Di dulu pakai itu.. Kalau kayak kit gitu.. Menurut gua oke kaosnya.. Dan qualitynya bagus.. Juga harganya seratusan dolar gitu.. Gak overpriced banget.. Iya.. Tapi memang kalau ngomongin jaket apa itu.. Mahal banget sih.. Iya.. Karena ya brandingnya juga bagus sih.. Iya.. Masuk tuh.. Ke brand apa aja.. Yang menurut lo.. Lokal, internasional ya.. Brand apa aja yang menurut.. Lo.. Yang lo suka dan bagus.. Anything.. Dari luar dulu.. Dari luar dulu ya.. Dan kenapa.. Kalau.. Kalau yang sekarang.. Gue lagi bener-bener suka berapa tahun ini.. Itu Stone Island.. Oh nice.. Stone Island bagus.. Mungkin karena.. Gue suka polos ya.. Jadi gak terlalu banyak grafik.. Terus qualitynya juga oke.. Iya.. Ya.. Stone Island.. Terus.. Kalau yang udah lama.. BBC.. BBC.. Gue suka banget.. Gue jauh lebih suka BBC daripada Babe.. Iya lah.. Pasti.. BBC Ice Cream segala macem gitu ya.. Dua tuh deh ya.. Dua.. Iya.. Apalagi ya.. Itu sih.. Yang pernah punya.. Gak terlalu gue.. Gak terlalu.. Gak terlalu.. Mungkin waktu SD ya pake-pake aja.. Tapi.. Kalau ngerasa kayak.. Wah.. This is too see.. I have to have it.. Gak.. Gak sampe gitu.. Oh gak sampe gitu.. Kayak.. Undercover menurut gue oke.. Undercover.. Undercover.. Oke.. Jepang.. Oh Jepang.. Undercover.. Biasa.. Terus sama apa.. Fragment.. Iya.. Oh iya.. Hiroshi Fujiwara.. Yang terakhir.. Conveni itu menurut gue juga.. Keren.. Itu juga gak mahal.. Itu juga gak mahal.. Masih terjangka.. Iya.. Terus kalau Keith itu keren menurut gue.. Bagus.. Konsepnya gue suka.. Keith itu.. Keith itu.. Bukan street hitungannya ya.. Bukan.. Udah kayak fashion.. Udah kayak fashion.. Iya.. Udah kayak fashion.. Betul.. Kemudian udah sama fashion juga.. Dan dibilang dia punya background kayak.. Seorang-seorang lain gak.. Iya.. Karena dia.. Iya.. Tapi karena dia bikin itu dari.. Dia punya toko dulu baru bikin ini kan.. Baru bikin.. Bajos.. Bukan aslinya dia skateboarder atau.. Iya.. Ron De Vick itu dulu kerja di.. Essex.. Iya.. Sama dia dulu.. Dia dulu pegawai toko kan.. Iya.. Di toko sepatu gitu di New York.. Udah dibikin.. Karena dia pengen represent kotanya.. Iya.. Tapi dalam bentuk Keith.. Menurut perspektifnya dia.. Belum 3 tahun kan ya.. Belum 3 tahun.. Apanya.. Umur.. Brandnya.. Sikit.. Udah lama.. Kalo tokonya udah.. Kalo bajunya belum lama.. Bajunya belum.. Kalo pertama kali.. Iverson gue liat.. Oh.. Sebagai brand namasadornya.. Iya.. Tokonya udah lama.. Brandnya belum lama.. Iya bener kan.. Betul.. Kayanya sih bener.. Kayanya belum.. Untuk labelnya ya.. Gue tau kalo tidak salah.. Terus sekarang kan dia ada.. Buat anak-anak.. Iya.. Tadi udah brand luar.. Iya.. Sekarang pandangan lu mengenai.. Clothing atau streetwear di Indo.. Siapa aja lu suka.. Dan menurut lu tuh perkembangan.. Oke.. Bagus.. Gue kalo suka.. Gue suka banget sama Cruz.. Cruz.. Max.. Max.. Iya.. Sama Omax.. Gue suka banget sama Cruz.. Kenapa tuh? Yang membedakan.. Kenapa ya.. Ya.. Mungkin salah satunya.. Dia gak pernah.. Dia fokus juga gitu.. Betul.. Skate terus bener.. Dedikasi banget kan.. Terus juga udah lama.. Udah lama.. Terus konsisten.. Terus sekarang.. Dia.. Ran off kan.. Bikin-bikin bowl.. Yang didulian tiga.. Iya.. Jadi gak.. Gak goyang lah.. Gitu.. Sepakat.. Apalagi ya.. Gue gak terlalu update sama brand lokal.. Oh.. Dan.. Gue gak gitu update sih sama.. Brand-brand gini.. Gue gak gitu ngikutin sebenernya.. Pakainya polos-polos aja gue.. Polos-polos ya.. Ya sebenernya kalo kayak uncle.. Gitu-gitu.. Bandung.. Ya itu.. Tapi kalo personally.. Yang lebih appeal ke gue.. Ya lebih kayak krus.. Krus.. Hmm.. Oke.. Gue ada pertanyaan.. Silahkan tanya.. Gue dulu.. Silahkan tanya.. Lo kan membangun sebuah ODD nih.. Awalnya.. Maksudnya kan sekarang udah berjalan banyak juga.. Udah banyak cabang juga.. Sampai keluar kota juga.. Hmm.. Gak mungkin ketika lo membangun itu gak ada trial dan errornya.. Gak ada.. Gak ada jatohnya lah.. Gak ada gagalnya lah.. Hmm.. Gue pengen tau itu sih.. Ada gak.. Hambatannya atau apa gitu.. Yang berhubungan dengan ketika lo membangun ODD.. Kesusahannya apa.. Gue pengen tau itu sih.. Oh.. Banyak banget sih.. Banyak banget sih.. Emang kalo mungkin yang diliat orang.. Dari luar wah.. Kayaknya.. Rame nih.. Kayaknya itu.. Tapi sebenernya di belakang juga.. Berdarah-darah juga sih.. Kayak misalnya.. Sebenernya.. Kita udah pernah tutup toko.. Kita udah pernah tutup 4 toko.. Hmm.. Toko yang tutup itu udah pasti rugi.. Iya.. Ya kan.. Investasinya udah pasti rugi.. Kalo kita DP ke mall segala juga udah hilang gitu.. Iya.. Terus.. Operasionalnya.. Sebuah toko retail.. Dengan stock dan merchandise yang segitu banyak.. Itu gak.. Gak simple.. Iya.. Kita harus.. Kita harus stock take audit.. Barang hilang.. Telusurin.. Investigasi.. Pasti ada tuh ya.. Pasti ada barang hilang.. Pasti ada.. Pasti ada barang hilang.. Gitu.. Jadi.. Bikin SOP itu.. Trial and errornya banyak.. Oh.. Sampai akhirnya bisa lancar.. Gitu.. Jadi kehilangannya sedikit.. Iya.. Atau cuma selisih aja.. Minimalisir ya.. Ya.. Awal-awal juga.. Cari staff toko.. Kan idealnya kita pasti pengennya kayak di luar negeri gitu kan.. Yang staff toko bisa.. Hey man.. Yo.. I like your cakes.. Gitu kan.. Di Indonesia.. Digituin orang.. Mungkin orang kayak.. Apaan sih ini.. Mas.. Gak beda.. Gak akan bisa lah gitu.. Tapi.. Awalnya pengennya juga.. Wah.. Lebih bagus kalo.. Staff kita tuh ngerti sneaker.. Terus jago ngelainin orang gitu.. Public speakingnya bagus ya.. Ya.. Tapi kan.. Nyari yang begitu juga.. Gak gampang kan.. Waktu.. Waktu dulu awal-awal mungkin 2 tahun pertama.. Kalo kepala toko segala macem.. Gua masih interview.. Oh lu langsung.. Iya.. Terus.. Banyak sekali sih yang kita terima.. Dengan modal.. Wah saya suka sekali sneakers.. Hmm.. Saya suka sekali sneakers.. Makanya saya mau kerja di sini.. Gitu.. Pasti gua jawabin balik.. Gua gak perlu orang yang suka sneakers.. Gua perlu orang yang mau kerja aja gitu.. Iya betul.. Dan memang kebanyakan orang-orang yang kita rekrut.. Yang awalnya ngomong suka sneakers lah.. Yang gayanya keren-keren.. Akhirnya cabut semua.. Dan kebanyakan itu orang bermasalah semua.. Oh gitu loh.. Karena gaya hidupnya terlalu.. Jauh lebih tinggi daripada pendapatannya mungkin.. Penampilannya tidak menentukan.. Iya.. Penampilannya tidak menentukan.. Jadi emang kerja lebih penting dibanding gaya doang.. Iya.. Mending kerja dulu baru gaya kan.. Oke.. Tahun ini.. Project.. Ngapain aja.. Tahun ini.. Ehm.. Kita akan buka satu toko lagi.. Di Sumarekon Mall Bekasi.. Oke.. Bulan September.. Bulan September.. Ya bulan September.. Terus.. Kita kemungkinan akan ada.. Satu collab.. Dengan brand internasional.. Gua belum bisa disebut.. Gua belum bisa disebut siapa.. Oh.. Tapi bisa aja tahun ini.. Bisa aja sedikit terlambat.. Oke.. Nah nanti launchingnya disitu.. Di.. Ya di GI.. Di Sensi.. Pasti ada di semua toko sih.. Pasti ada di semua toko sih.. Cuman nanti mungkin.. Kalau ada launching atau ada partinya.. Mungkin di satu toko.. Oke.. Gitu.. Lebih gari sebawah partinya nih dia nih.. Gue yang menunggu partinya.. Gua juga dateng partinya doang.. Hahaha.. Tapi emang gua liat.. Belakangan dipusatkan di GI ya.. Untuk.. Activation nya.. Iya.. ODD ya.. Apa itu pertimbangannya tuh? Pertimbangannya.. Jadi.. GI ini kan salah satu toko.. Yang paling baru ya.. Baru setahun lah kurang lebih umurnya.. Jadi.. Terus kalau lo orang liat juga GI.. Desainnya.. Lebih beda ya.. Dari ODD yang lain.. Jadi.. Itu sudah melewati 2-3 tahun.. Kita mau buat.. Yang.. Lebih.. Lebih keren lah.. Gitu.. Terus.. Jadi.. Nggak lebih.. Nggak kayak.. Toko sepatu gitu loh.. Iya.. ODD yang lain mungkin lebih kayak toko sepatu.. Kadang mungkin bisa dibilang kayak.. Mirip sport.. Mirip sport store malah.. Iya.. Gitu kan.. Tapi.. Ya ODD kita mau coba lebih boutique.. Lebih fashion.. Lifestyle ya.. Iya.. Jadi itu part of the evolution lah.. Mungkin nanti toko-toko yang lain akan.. Akan menyusul.. Kalo udah waktunya renovasi.. Atau.. Iya.. Gue mau nanya apa lagi.. Jadi bingung gue.. Tanya apa.. Lupa.. 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 Danya.. Doyan kasih.. Info.. Segala macam.. Kita juga minglik berita berita.. Segala macam.. Kita punya hal terpendam seperti itu lah.. Oke.. Itu pertama.. Kedua.. Yang gak maafik.. Kita ngeliatanya pure business juga sebenernya.. Ini kita percaya menjadi platform.. Yang bisa nge-boost exposure kita sih.. Sebenernya.. Dan.. Sebenernya ada yang membedakan.. Kita brand, tapi kita bisa mengundang kompetitor, karena gue percaya gak ada salahnya di Circle Clothing Indonesia kan solid lah Sharing dan berteman lah ya Siapa tau di kemudian hari bisa bikin event bareng, festival bareng, sebenernya tujuannya itu sih Sama ya, belum pernah, sepertinya jarang brand lain punya youtube channel Gua sih, menurut gua Tapi lu berbakat loh jadi moderator gitu Gua bisa di hire gak? Gak kuat kayaknya Lebih ke edukasi juga sih ya, maksudnya Orang kan belum ada banyak yang tau juga, maksudnya Oh didi nih, sekedar toko sepatu, tapi gak tau ceritanya apa Lebih ke ngajarin kalo Tau sejarahnya seru loh, ketimbang lo tau ininya doang Lebih seru itu loh Menurut gua juga di luar mungkin Kenapa mereka bisa semaju itu karena tau sejarahnya Mereka tau ceritanya, mereka ngikutin sampe hari tau Kalo kita kan kebanyakan ngomong doang nih Iya kan? Maaf ya maaf maaf Jangan kan di youtube gini Iya Semoga yang benar-benar Soalnya salah satu yang Pasti gua tonton sih Youtuber ben nih? Iya Semua talkshow lu gua udah nonton Waduh terima kasih, terima kasih Seorang bos Aryan Di waktunya yang sibuk Banyak Educational Banyak belajar Ya memang sebenernya gak mudah kita Gak mudah juga sih Kita cari narasumber Sebenernya gue Kita gak mau pasaran Secara sumber Kalau bisa Tetap di kultur kita jangan jauh-jauh lah Jadi selama-lama bisa editin dengan jari orangnya Cuma ya Dari situ juga sebenernya manfaatnya Kita sebagai brand jadi belajar juga Ya kayak lu kan kita dapat banyak insight Segala macem Jadi ya mudah-mudahan dengan youtube ini bisa Kurang lebih seminggu sekali ya Rilisnya iya? Rilisnya iya Seminggu sekali Dan Dan apa namanya Itu Gua liat brand lain ada sih youtube channel Tapi review produk Ya Kalau menurut gue sih Jadi gak beda Gitu Kayak gitu sih Alasannya itu Om Adrian Terima kasih sudah subscribe Kita pengen bikin youtube channel gak kesampaian Dari dulu Bisa Pasti bisa kok Harus dimulai Iya betul Harus diniatin memang Karena sebenernya Ya sih Ya nothing to lose sih Lu jangan Peduliin Wah viewersnya berapa nih Mulai aja dulu Kita juga dulu awal-awal ya Iya Mulai aja dulu Itu slogan apa ya? Ada Mulai aja dulu Iya bener-bener juga boleh juga tuh mulai Tapi Buat Social media sendiri Lu punya Punya ini gak sih? Timeline gitu gak sih? Misalkan harus photoshoot Siapa? Atau photoshoot produknya Atau Kalau nyambung ke yang ke youtube tadi Sebenernya bisa sih Oh Didi bikin Ada sih Sebenernya Kita kan ngikutin jadwal rilis Ngikutin season Itu Cukup Kejar tayang juga sih Memang Memang Pasti timnya Ya Ya Kadang keteter Yang harus di foto juga banyak kan Iya Misalnya kita harus foto buat Instagram Harus foto buat E-commerce Iya Ya Foto dan lain-lain Gitu Oh gue tau Apa? Pertanyaan gue Apa itu? Dari semua sepatu yang udah terjadi di dunia ini nih Yang mau dengan masuk ke tempat sepatu Oke Kebanyakan kan Mereka pada ngantri tuh Buat dapetin sepatunya tuh Kayak misalkan ada rilis apa Ada rilis apa Ada rilis apa Ruffle lah Eh rufflenya lah Ruffle sepatu apa yang paling rame atau yang paling berkesan deh Yang paling banyak Di ODD Di ODD Yang pecah banget tuh Tiba-tiba jadi pack Eee Ini 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 Air Max D 2018 Ini paling rame Iya Ini kan hype nya gila Iya Tahun sebelumnya dirilis kan Tapi friends and family Iya Terus Ini juga Terus terang Kita semua kaget Tiba-tiba Southeast Asia tuh dapet Oke Oh Ini waktu itu rilis bareng sama Atmos Atmos Air Max 1 yang Animal Oh iya Jadi dua itu Momen tersebut Dan itu Itu mulai titik-titik Naiknya Nike lagi tuh Tapi saya nggak perpanjang sama Nike kayaknya Si San Beatrice Pond Yang gue denger sih begitu ya Tapi gue nggak tau tuh Iya Nanti gue ucap dia deh Kenapa tuh Kira-kira Dia mau kayak Indonesia kan kayaknya Serius loh Kayaknya sih denger-denger Ini gue buka lagi ya Buka lagi ya Buka lagi ya Buka lagi ya Bukan sedih Buka Indonesia tuh Harus mampir ke Tokolo dong tuh Harusnya Nggak tau sih Bisa dibelokin tuh Nggak tau Kalau official masih menaiki Iya Udah nggak mau nanti sih dia Sekarang Ya mungkin pertanyaan sejuta umat Tapi gue bener langsung dari dia Lima sepatu favorit lo Lima sepatu favorit gue Iya nggak Bener dong Bener Harus ditanyain Gue sering ditanyain ini Tapi gue selalu lupa Baru banyak Sudah nyapin Gak usah urutan ya Gak usah urutan ya Gak usah urutan Gak usah urutan Fomposite Galaxy Fomposite Galaxy Ya Nanti liat di editan videonya ya Itu Gue Gua Gua antri di SF Waktu All Star tahun berapa ya Gua lupa Terus Regisinya Penny tuh boleh juga Ya Air Force One Basically sih Gua suka banyak Air Force One Air Force One Air Force One Ya gua suka yang All White Yang All White High Mid Low 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 Sama Kalo Air Force One yang Rashid Gua juga Rashid Wallace Itu dulu waktu SMP SMA gua suka banget Gua sampe punya empat Sampe punya empat Ya Gua sampe punya empat Tapi kalo Ya mungkin sekarang gua udah susah sih pake itu Apalagi ya Tadi dua apa tiga tuh masuknya tuh Tiga berarti Tiga ya Tiga Air Force One dua nih ada di KTG Oh Tunggu tadi apa aja sih Fomposite Fomposite Galaxy Air Force One Lo sama Air Force One Rashid Iya berarti tiga Dua lagi Gua suka Gua suka Puma Puma yang Apa sih itu namanya Gua lupa namanya Apalagi kita Fino Gua lupa namanya Suwe Bukan Skate apa skate atau apa ya, lupa gue, temennya suede gitu-gitulah cuma ntar bisa gue tampilin gambarin ya, ntar lu kirim ke gue ya ntar gue google dulu cuma yang menarik dari seorang Boss Paul Didi, udah 4 sepatu gak ada Jordan-Jordannya gue penasaran kelima nih, bener dong? bener-bener, gue mau bilang Jordan nanti sepatu yang sama terlalu mirip dengan orang banyak Jordan sebenernya gue suka banget, tapi to be honest gue tuh udah ngelewatin 4 kali retro iya sih, jadi kadang gue ngerasa ngapain sih gue beli sepatu yang sama udah 4 kali ya? 4 kali gitu jadi belakangan banyak yang gue skip gue kalo keluar dari mulut dia eme sih gue, ngapain sih gue sempur sama belakangan kayak black cement, bread 4, tapi ya bread 4 kemarin gue masih beli lagi sih Concord? Concord? enggak, Concord gue udah ngebeli udah ngebeli black cement 3 gue kemarin gak beli black cement 3 ya ya terus AJ1 gue, gue malah suka yang warna-warna baru oh yang baru-baru ya iya, yang warna baru jadi kalo Union beli? enggak enggak ya, kayak gue bilang tadi gue kalo resell gue agak nggak beli sih biasanya enggak iya, iya, iya karena banyak keperluan lain kita sekarang sepatu terakhir belum nih? eh sepatu terakhir baru 4 ya? baru 4 Air force 1 2 Jordan 1 gue suka banget sih, gue juga masih sering pake Jordan 1 yang mana? Jordan 1 kalo warna yang mana, gue paling suka Royal Royal blue yang biru hitam iya gue paling suka itu gue emang lebih suka warna gelap sih Cuman kalo sekarang gue kebanyakan beli yang justru yang baru-baru, yang teknologi baru Karena menurut gue itu lebih seru Misalnya Yang dulu-dulu kan gue udah pernah punya gitu Misalnya Air Max 720, Air Max 270 Gue beli dulu tuh yang awal itu Yang mana? Air Max 720 Thank you ya Kalo Vapor Max gue gak suka terlalu banyak Ya Vapor Max waktu pertama keluar gue juga kayak wah gue harus punya teknologi baru nih gue harus nyobain gitu kan Terus Ya kadang beberapa adidas juga waktu bus pertama kali keluar gue juga wah gue harus nyobain Nah gue sekarang lebih penasaran ke Sononya sih Oke Lebih ke apa yang baru Iya apa yang baru tuh Kayak react gitu kan Wah gue harus ngerasain nih gitu Oke sih enteng Iya enteng, enak nih Tapi material agak gampang kotor tuh kayaknya Iya Tunggu gue tanya balik sepato favorit lu apa? Tiga aja deh kok Wah gue sih bukan terlalu yang Jordan semua pasti Tidak Kalo gue Kortes sih tau lah gue Kortes Wah Kortes LA banget Air Force One Sama Hermes One Se-imper Kalo lu apa Vin? Aduh gue standar banget Gue Hermes 90 Oh Hermes 90 gue suka Gue suka fans Yang skate high Converse 70 Yang gue pake sehari-hari ya Yang pasti gue pake Gitu Oke Fix Kalo buat ngedit? Kalo buat ngedit? Tiga itu kan represent gue Tidak 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 Terima kasih telah menonton!